Intro Dituduh butet pelet Lina Teddy belak-belakan ungkap fakta Teddy suami Lina ceritakan kronologi soal tuduhan mantan asisten istrinya Ia mengaku tak pernah membawa serta memandikan Lina di orang pintar Pengakuan itu sekaligus menjawab tuduhan mantan asisten Lina Butet Yang mengatakan Teddy pernah membawa Lina ke orang pintar Butet mengaku mengetahui Teddy mengajak Lina ke orang bisa di daerah Tanjung Sari Bandung Butet bersaksi melihat Ibunda Rizky Fibyan dimandikan air kembang Itu memang pernah Bunda Lina diajak Teddy ke orang pintar Ujar Butet Teddy ke Tanjung Sari dulu Kata Lina diutarakan Butet Terus disana juga dimandiin sama Butet Bunda Supirnya sambungnya Sempat heran melihat hal tersebut Butet bertanya kepada Lina Apa tujuan dimandikan dengan air kembang Selain dimandikan Butet mengaku seseorang pernah memberikan minyak Pernah sama orang bisa dikasih minyak ada tulisan Arabnya dari orang Tanjung Sari katanya Hal itu dikatakan Butet saat diwawancari awak media beberapa hari lalu Menanggapi hal tersebut Teddy akhirnya angkat bicara Ia membantah semua yang dikatakan Butet mantan asisten mendiam istrinya Hal ini dikatakan Teddy saat dihubungi Butet sempat menyebut kalau Kang Teddy bahwa almarhum bahkan Butet sendiri ikut bersama sopir untuk dimandikan Apakah kejadian itu benar adanya Ditanya seperti itu Teddy pun menjawab Kalau dimandikan enggak juga ya Bantah Teddy Teddy mengaku saat itu sedang ingin bersilatur rahmi Saya sama ayah teman saya namanya Kang Deni Itu emang mau silatur rahmi pergi haji Ujar Teddy Diakui Teddy silatur rahmi tersebut dilakukan sekaligus mengurus berkas perjalanan pergi haji Teddy mengaku sang ayah meninggal dunia sebelum berangkat haji Sehingga namanya digantikan oleh ayah temannya Bapak saya dua minggu sebelum hajian meninggal Nah saya mau ngasih data juga Jadi yang almarhum di cancel Terus namanya diganti sama bapak teman saya itu Karena beliau juga pengen hajian beber Teddy Setelah mendengar penjelasan ayah teori Rizki pilihan tersebut Lantas Teddy kemudian ditanyakan kembali Berarti kejadian yang disampaikan dimandikan itu tidak terjadi? Kalau tidak terjadi Iya tidak terjadi Tegas Teddy Itulah guys Menguat kebenaran kronologi katanya si Teddy Tapi yang mana yang benar kita tidak tahu Yang maha kuasa lah yang tahu Menurut kalian yang mana guys? Apakah butet yang jujur? Atau tadi yang jujur? Atau malah sebaliknya? Butet yang bohong? Atau tadi yang jujur? Ya bagaimana menurut kalian guys? Kira-kira? Jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!